PT Bank DKI telah memasukkan biaya operasional Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ke dalam anggaran operasional perseroan. Manajemen DKI masih sanggup membayar pungutan operasional OJK sebesar 0,03% yang berlaku tahun ini. Direktur Operasional Bank DKI, Martono Suprapto, mengaku menerima kebijakan iuran OJK, apalagi biaya operasional OJK tidak lagi menggunakan dana APBN, sehingga harus membebani perbankan lewat penerapan pungutan sebesar 0,03% hingga 0,04% dari total aset bank. Lebih jauh, Bank Pembangunan DKI menargetkan penambahan modal inti menjadi 5 triliun rupiah tahun ini. Bank DKI sebetulnya kan itu kan memang apa namanya ya, itu kan lah suatu kegiatan kan perlu biaya. Masalahnya kan sekarang sudah diputuskan biayanya beban bank ya kita mesti terima gitu. Kita harus lihat dari apa, nanti kita lihat dari asosiasi-asosiasi perbankan yang lain.